Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Ganjil Podcast. Kembali lagi bersama saya Ica tentunya. Episode podcast kali ini kita akan membahas seputar hal yang sangat menarik. Tentunya salah satu ilmu yang menjadi jalan pintas untuk membuat seseorang yang kita sukai agar jatuh kepelukan kita. Maka dari itu jangan kemana-mana untuk pemirsa Ganjil Misteri. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nah pemirsa Ganjil Misteri. Sudah hadir di studio Ganjil Misteri salah satu narasumber saya. Seorang spiritualis yang mungkin sudah tidak asing lagi di pemirsa Ganjil. Sudah hadir di studio Ganjil Misteri. Kigeni Seketik. Assalamualaikum Kigeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kigeni? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Ica saya mohon izin untuk ritual sebentar agar nantinya acara berjalan lancar. Karena ada sebagian barang-barang di sini memang kita anggap sakral. Ya. 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 Oke, kayak gini udah selesai, kayak gini baru saja melakukan ritual ya? Iya. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, nah kayak gini dari tadi saya udah ngeliat-liat nih kayaknya banyak banget nih bawaannya. Bawa apa aja nih kayak gini ke studio Ganjil Misteri? Di sini ada sebagian barang-barang yang dibawa oleh klien datang yang meminta pelet dan sebelum dia meminta ke saya itu dia udah banyak datang ke praktisi-praktisi lain dan diberi barang-barang seperti ini. Nanti kita bakal buka semuanya, kita bakal kupas semuanya barang-barang ini apa aja. Bahkan ada yang mulai dari buatan manusia, bahkan ada juga yang memang dibuat seperti gimmick ya untuk mensuggesti klien. Oke, sebelum kita membahas soal dunia perpeletan nih, tadi kata ki gini ada bahwa sesuatu yang ibaratkan ini di dunia mistis sangat kental ya? Ada apa kayak gini? Kalau yang lebih sakral sih ini, jadi ini alat untuk media pelet yang memang kita pakai darah ayam cemani, terus di sini juga ada minyak tua ini dari racikan semua pelet se-Indonesia dan di sini juga ada mani gajah yang memang dipercaya banyak orang itu untuk kekuatannya bisa memikat lawan jenis maupun sejenis. Kalau seri maaf yang, ini apa ya ki? Ini lebih ke arah jenglot sih. Wow, nah pemirsa ganjil misteri, mungkin pemirsa ganjil misteri ini penasaran kali pengen lihat ki, mohon izin boleh dilihat nggak ya? Boleh, dari sini dulu. Oke, itu apa ki? Jenglot juga. Oh gitu. Tapi ini bisa dibilang replika. Jenglot replika ya? Iya, replika jenglot. Mungkin bisa dilihatin ke kamera kali ki. Ini jenglot dengan kepala dua. Nah ki, itu apa sih sebenarnya jenglot itu? Jenglot ini sebenarnya ada yang disebut dengan banyak jenisnya, tapi yang lebih dikenal di dunia mistis itu jenglot batarakarang. Jenglot batarakarang. Jadi kalau yang disini... Ini kan replika? Nah, kayak gini bawa yang... Tidak bisa dibawa kalau yang asli. Karena sering dibawa energinya itu bisa matiin listrik gitu. Oh, lumayan ini ya. Berimpak. Nah kalau yang ini lebih ke arah seperti batarakarang. Oh, ini? Iya. Beda ya? Secara bentuk aja ya? Dan bentuknya pun ini beda. Ini keras. Dan kalau jenglot ini sendiri ya ki, kan katanya yang akan selalu bertumbuh. Tumbuh, kukunya tumbuh. Kukunya. Tapi kalau ini enggak. Ini hanya replika. Kita membawa yang replika. Jadi ini kasih lihat ke pemirsa ganjil bahwa ini adalah contoh salah satu jenglot yang memang sering digunakan di dunia-dunia. Bahkan ada lagi. Ini juga hampir sama. Dan kita coba di telapak tangan. Aku? Iya. Oke. Ada rasa? Ada. Nah, bahkan di sini juga. Ya, jadi pemirsa ganjil misteri tadi setelah kigeni meletakkan jenglotnya di tangan aku, itu memang ada gutaran sih. Nah, sebenarnya apa yang membedakan jenglot kau ini dengan asli? Tentu ya fungsinya ya. Agak sulit. Jadi memang agak sulit untuk kita ngebedai mana yang asli, mana yang palsu. Tapi tetap kalau orang yang paham itu tahu mana yang asli, mana yang palsu. Terus, kekuatannya aja sebelum kita pegang, sebelum kita sentuh itu, itu biasanya ada efek ke sekitar kita. Nah, kalau kayak gini, ini biasa buatan manusia. Di sini ya, buatan manusia. Ini mungkin bisa kita lihat dari sini ya. Nah, ini kita coba. Kita coba untuk bongkar semua. Nah, kalau buatan manusia mungkin kayak gini ya. Jadi gampang banget dibedakan dengan cara paling sederhananya adalah gampang dihancurkan kayak gini ya, kik. Nah, ini mau kita hancurin, coba biar kita... Coba berdiri ya, apa-apa ya. Nah, dengan segampang ini ya, kik. Dengan segampang ini. Dan di sini juga bisa kita lihat ada lidi. Ada lidi yang nancap ke dalam. Terus ini biasanya menggunakan tulang-tulang ataupun dari binatang seperti ikan, katak, ataupun sebagainya, kalelawar. Nah, jadi ini jenglot gak akan pernah hidup, gak bahkan pernah bertambah panjang kuku dan rambutnya. Jadi ini adalah salah satu jenglot KW yang ciri-cirinya ya dengan segampang itu dihancurkan ya, kik. Nah, kalau ini tadi bergetar mungkin bisa dilihat dari sini. Iya, pemirsa ganjil misteri ini kalau misalkan kalian, aku sharein aja apa yang aku rasain di sini ya. Jadi ini biasanya kalau ditutup, ada bagian sensor, ditutup seperti ini, dia akan berhenti. Nah, biasanya Mbak Cak, ini ada, nah ini kalau dibuka gini, tutup gini, itu berhenti dia. Karena sensornya cahaya. Oh, jadi tergantung dari sensor cahaya itu dia akan berefek ya? Iya. Tapi kalau aku lihat beda-beda ya ini ya, ada yang ditutup. Macam-macam, ada yang jenisnya itu seperti ular. Jadi ular, kepalanya ini manusia seperti ini. Kepalanya manusia. Iya, dengan tariknya yang tajam. Iya, jadi ini adalah salah satu contoh jenglot yang tadi Kigeni bilang bahwa ini gak akan bisa bertumbuh, atau gak akan bisa hidup karena kayak rambut dan kukunya, karena yang aslinya seperti itu ya, akan. Kalau yang asli itu biasa setiap malam-malam tertentu yang sudah dipakemkan, dia harus dikasih darah dengan golongan darah O. Harus golongan darah O? Iya. Memang harus itu? Harus. Jadi itu biasa satu kantong darah itu bisa habis dalam waktu tidak sampai satu menit. Langsung habis. Jadi cuma ditaruh seperti itu di sampingnya, itu nanti bakal habis dengan sendirinya. Jadi dia akan selalu bertumbuh dalam ukurannya pun akan bertambah? Ukurannya tidak akan bertambah, tapi kuku dan rambut itu akan terus memanjang. Nah kalau misalkan gak dikasih darah kayak gitu, gimana Ki? Nah itu biasanya, kalau jenglot itu tidak dirawat, tidak dikasih makan, itu bakal terjadi sesuatu yang membuat si pemiliknya, ataupun darah keturunan pemiliknya ini, itu akan mendapatkan sebuah kecelakaan. Ngomongin soal jenggot, jenggot ini adalah salah satu medium alat untuk santet, gak Ki? Kalau jenglot itu tidak ada hubungannya dengan santet. Oh jadi gak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya. Tapi banyak oknum-oknum tertentu, praktisi-praktisi tertentu ini, menggunakan ini sebagai media-media penipuan. Oh. Seperti pesugihan, seperti untuk bikin kaya ataupun hal-hal lain lah. Jadi kalau santet itu biasanya kita menggunakan foto darah, nama kuku bagian dari anggota tubuh itu hampir sama seperti proses di mana pelet yang dilakukan. Nah iya, sama halnya dengan pelet ya, yang mediumnya kayak foto, darah dan gitu-gitu. Nah menarik nih, karena pemirsa ganjil misteri ini banyak juga di DM, banyak yang nanya soal perpeletan gitu. Nah aku juga mau tau nih, Ki gini kan tadi udah sounding bahwa banyak banget yang dibawa nih. Ini barang-barang. For information aja buat pemirsa ganjil, pelet itu banyak ya, Ki jenis-jenisnya? Sebenernya pelet itu dari dulu, dari zaman nenek moyang itu. Pelet itu hanya sebuah ritual ataupun mantra di mana itu bisa membuat seseorang ini menjadi jatuh cinta sama si peminta peletnya tadi. Jadi semakin berkembangnya zaman, pelet ini berkembang juga menjadi seperti ada pelet yang secara diritualkan, secara jarak jauh, ada pelet yang menggunakan media yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, biasa kita kenal seperti susuk, dan ketiga ada juga pelet yang di custom menjadi minyak ataupun pelet jarak dekat seperti pelet sentuh. Bahkan kayak durasi atau ibaratkan kecepatan reaksinya itu juga bisa diiniin sekarang, Ki? Kecepatan pelet itu biasanya kalau yang ritual itu agak sedikit lama, tetapi lebih permanen. Kalau yang seperti minyak sentuh itu biasanya efeknya lebih cepat, bisa dibuktiin langsung, tapi kekuatannya ini tidak bertahan lama. Oke Ki, kita bisa tuntaskan nih, kita kuak nih, ada jenis-jenis pelet apa aja yang bisa dibongkar lah untuk ganjil podcast hari ini? Nah kalau ini saya dapetin dari pasien-pasien atau klien yang datang, ini yang paling sering orang dapat. Itu apa Ki? Ini minyak bulu perindu. Minyak bulu perindu? Iya, yang harganya murah banget, tapi begitu udah di tangan praktisi yang nakal, ini menjadi bombastis. Bahkan di sini mereka udah menyediakan tata cara pakai. Oh, sudah sedetial itu ya? Iya, sampai syarat-syaratnya ada di sini, cara menggunakannya, keampuan ini dijelasin di sini semua. Oke, ini pemirsa ganjil misteri, salah satu jenis pelet ya? Minyak bulu perindu? Minyak bulu perindu. Nah, berarti ini hasil dari rendaman si bulu perindunya itu atau? Iya, ini ada bulu perindu di dalam, tapi menggunakan minyak wangi biasa. Dan ini dijual di pasaran banyak banget. Nah di sini juga ada yang sering disebut mani gajah, tapi ini replika mungkin mereka memalsukannya. Mani gajah berarti dari Lampung. Iya, di sini ditulis mani gajah Lampung. Ini juga ada mani gajah yang katanya mani gajah Lampung yang putih. Ternyata untuk mani gajah sendiri pun banyak jenisnya berbeda ya? Banyak yang memalsukan, jadi ini palsu, bukan yang asli. Tapi kalau yang aslinya itu dalam berbentuk apa? Sama berbentuk kristal juga. Nah ini mani gajah juga yang sudah diolah dan dijual di pasaran. Nah kalau ini yang mani gajah yang memang benar asli, yang dari perkawinan gajah di bulan Purnama, itu bisa umurnya ratusan tahun bahkan dia sudah mengkristal seperti batu. Ini harganya juga di luar, itu orang sampai hitungannya per gram. Hitungannya per gram ya? Karena dipercaya ini bisa untuk memikat lawan jenis, terus bisa untuk usaha juga, melancarkan usaha. Dan juga bisa untuk banyak orang tempat, apa, kayak pendingin katanya pendingin, lebih pendingin di satu perusahaan apapun gedung. Ternyata secara fungsionalnya pun sendiri banyak ya, bukan hanya untuk pelet aja. Tapi kalau ini, kalau pelet orang yang mau pakai mediumisasinya mani gajah ini, impactnya itu apa? Kayak bisa membuat dengan si korbannya itu apa? Si korbannya akan, biasanya ini bakal diolah lagi menggunakan minyak lapah hijau yang udah diritualkan khusus. Itu hanya terkena sentuhannya aja, itu orang bakal tergila-gila, tidak bisa tidur, mengingat si pemelet ini tadi. Dan itu bisa ngebuat dia lupa akan semuanya tentang dunia yang dia ingat hanya si pemelet ini tadi. Wah, luar biasa sekali ternyata kekuatannya. Nah, itu apa yang di dalam putih, di bungkus putih itu? Kalau untuk dalam bungkus putih ini, biasa kita meritualkan si peminta pelet. Ini bisa dibilang pelet terdahsyat. Pelet terdahsyat. Senusantara, ya. Senusantara, berarti udah nggak diragukan lagi secara... Sudah diragukan, dan ini biasanya kita ritualkan khusus tujuh hari, tujuh malam. Itu nggak berhenti sampai memang targetnya itu kena. Boleh dibuka, gitu? Kalau untuk dalamnya, ini biasa kita bungkus dengan kain kafan. Dan di dalamnya ada mangkok merah. Yang sudah diisi dengan darah ayam cemani. Warna hitam, darahnya hitam. Oh, iya. Nah, jadi ini foto. Kebetulan, ini lagi diritualkan. Jadi sebenarnya ini lagi diritualkan. Sengaja kita bawa ke sini untuk ditunjukkan proses-proses ritualnya itu seperti ini. Diritualkan selama tujuh hari, dan dijaga selama empat puluh hari. Diritualkan tujuh hari, dan dijaga empat puluh hari. Ternyata nggak secepat itu ya secara... Nggak, secepat itu. Karena kita mengharapkan hasil yang maksimal dan permanen. Nah, kayak gini. Tadi kan darah ayam cemani. Nah, kenapa harus darah ayam cemani? Sebenarnya bisa digantikan dengan darah manusia yang golongan darahnya O. Tetapi agak susah mendapatkannya. Karena harus ada izin atau keterangan yang jelas baru bisa dapat. Tapi yang biasa kita pakai sih lebih cepat juga menggunakan darah ayam cemani. Kalau ini apa yang bulu perindu itu? Ya, banyak dipercaya orang untuk sebagai pemikat itu. Medianya adalah bulu perindu. Kalau tadi minyaknya, Nas? Tadi minyaknya... Sekarang ini yang aslinya nih, bulu perindunya. Bentukannya seperti ini nih, pemirsa Ganjil Misteri. Ini bulu perindu biasa. Jadi biasa yang banyak dijual di pasaran juga. Bulu perindu ini sebenarnya berasal dari bunga rumput. Kalau ini hanya bunga rumputnya aja. Tapi yang bertuah, yang biasa digunakan untuk pelet, itu bunga rumput yang diambil oleh burung menjadi sarang burungnya. Nah, itu yang biasa bertuah. Dan itu biasanya juga dialirin di air yang mengalir, itu akan berbalik arus. Jadi itu ya? Ya, berbalik arah. Nah, Ki, nanti bisa kita coba kali ya? Jadi sebenarnya banyak juga orang percaya bahwa bulu perindu ini katanya kalau bergerak itu ada hodam. Nah, tapi sebenarnya, tanpa ada hodam pun bulu perindu ini, jika terkena air, dia akan mengeluarkan reaksi gerak yang seperti melintir. Boleh minta piring sama air. Oke, ini pemirsa Ganjil Misteri. Coba kita mau lihat ya. Jadi di sini ada beberapa bulu perindu. Ini kita akan masukkan... Sudah lumayan. Dan dia akan bergerak dengan sendirinya. Nah, nih. Itu sudah ada yang bergerak. Ya, sudah mulai ada yang berreaksi pemirsa Ganjil Misteri. Ini, ini ya, Ki. Iya. Nah, jadi bulu perindu ini bergerak bukan dikarenakan hodamnya, tapi dikarenakan memang rumput kering yang mempunyai celah di antara tengah-tengahnya. Jika dipakai mikroskop atau apa, itu kelihatan. Nah, itu kering. Di saat tumbuhan kering disiram dengan air, dia akan melakukan reaksi melintir. Jadi melintirnya bulu perindu itu bukan dikarenakan hodam, tapi dikarenakan memang... Nah, ini sudah kelihatan gerak sendiri. Jadi secara, ibarat kan secara ilmiah memang bisa dijelaskan ya, logikanya ya. Tanpa harus ada hodam. Nah, jadi ini ada lagi, Mbak. Ini dari klien-klien yang... Dari klien-klien. Terus di sini juga ada, bahkan hanya di kertas seperti ini doang. Hanya di kertas itu ada tulisan? Ada tulisan, rajaan-rajaan gitu. Oh, seperti itu ya. Ada yang dikasih seperti gelang. Perhiasan. Nah, kalau ini biasanya mereka percaya... Ini ada rajaan juga di belakang ya. Ada spirit, jadi ada kekuatan ini. Luar biasa lah katanya. Terus ada juga yang menggunakan leontin. Nah, itu ya. Ternyata sekarang udah modern banget ya? Udah modern banget. Kalau di jaman dulu, orang minta pelet ataupun apa pasti dalam bentuk minyak. Minyak-minyak yang sudah diritualkan khusus. Dan bahan-bahannya juga didapatin dari bahan-bahan alami yang dianggap bertuah. Seperti itu. Ada leontin juga. Bahkan ada juga yang... Ini yang rame jadi bahan pembicaraan tentang pelet. Itu semarmeson. Semarmesom. Iya. Semarmesom. Jadi hanya sebatas dari sebuah senyuman udah bisa kepincut. Benar, Gek. Benar sekali. Ini ada juga yang unik. Itu apa? Ini bambu. Bambu yang diikat. Jadi filosofinya mereka itu menganggap di saat mengikat itu... ...dengan afirmasi ataupun dengan niat mengikat... ...sukma si target yang akan dipelet. Nah, jadi nanti ini ditaruh di bawah bantal. Oke. Nanti ditidurin di saat dia tidur. Nanti dia harus memikirkan si target. Dan mengikat sukmanya target. Jadi sebenarnya kerja sama juga ya antara si pemelet dengan... ...bukan hanya menyerahkan dengan yang melakukan ritual. Jadi campur dengan lelaku yang dilakukan oleh si peminta pelet ini tadi. Nah, yang merah ini apa? Nah, yang merah ini yang unik. Itu apa? Jadi banyak yang percaya ini merah delima. Merah delima? Iya. Batu. Batu merah delima. Orang banyak yang percaya. Jadi ini dari klien. Dia membawa seperti ini. Dan uniknya lagi ini batu bisa nyala. Jadi bisa tiba-tiba nyala. Dan mungkin nanti ini dua. Ini mau melakukan pembuktian apa nih? Nah, kita mau buktiin. Ini kenapa bisa nyala. Seperti jenglot ini sendiri. Ini masih getar aja sampai sekarang. Mungkin kita tutup dulu. Takut baterainya habis. Oke, ini kita coba mau pembuktian ya, Ki. Batu yang... Sintetis. Jadi batu yang ibaratkan kalau batu kan itu susah untuk di... Enggak, ini jadi ya kalau batu pasti pecah. Nah, tapi ini... Tapi karena ini sintetis, jadi agak sulit untuk dipecahkan. Nah. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini pemirsa Genjil Misteri. Ini ternyata ada apa yang dikit? Nah, jadi di dalamnya ini seperti ada komponen elektrik ataupun baterai. Dua biji di sini. Dan sensor, dia punya sensor di bawah dan di atas itu seperti serabut. Jadi jika itu terkena dengan kulit, itu akan menyala. Nah, itu ya. Kenapa tadi kita lihat bisa nyala. Ternyata kalau udah kayak gini, kita lihat di dalamnya ada alat sensor. Ada sensor. Ada sensor yang bisa bikin dia... Menyala. Nah, seperti ini. Bisa dilihat pemirsa Genjil Misteri, ternyata jenis-jenis pelet itu beraneka ragam ya. Tergantung mungkin dari kliennya juga, atau dari permasalahan, atau dari tujuannya masing-masing ya. Jadi kalau untuk pelet itu banyak jenisnya. Banyak yang pelet, putar giling, ikat sukma, kunci syahwat. Itu jenis-jenis pelet, tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Tadi juga ada kris jaran goyang gitu ya? Nah, kris jaran goyang ini. Oh, itu. Jadi kalau ini kris semar mesem, yang ini jaran goyang. Nah, kalau jaran goyang itu biasanya dulunya itu adalah sebuah mantra yang berasal dari Jawa Timur. Tepatnya di Banyuwangi. Kenapa disebut jaran goyang? Karena jika seseorang terkena mantra jaran goyang, itu biasanya seliar-liarnya kuda, jarannya itu kuda. Seliar-liarnya kuda bisa ditundukkan. Dan bahkan bisa dikendalikan seperti kuda yang udah jinak. Nah, jadi ada pemirsa Ganjil Misteri yang curhat, Niki. Ya. Dan dia mengirimkan voice note ke Ganjil Misteri. Aku coba mau kita dengerin ya. Boleh. Kayaknya ini berkaitan banget dengan pembahasan kita hari ini. Nah, langsung aja kita dengerin ya. Kayak curahan hati. Halo, Kak Ica dan Tiga Janjil Misteri. Kenalin nama aku Vivi. Aku sebenarnya tuh udah lama banget, Kak, mendengar cerita ini yang gak bisa aku ceritain ke siapa-siapa. Jadi akhirnya aku memutuskan hari ini untuk cerita. Ya, karena apa yang aku perbuat ini bisa dibilang udah diluar kendalai lah. Udah gak baik banget. Sampai aku tuh kayak kehilangan harga diri aku gitu. Harta berharga aku. Hubungan aku sama dia, sama satu cowok yang aku suka ini tuh udah gak sehat. Udah terlampau jauh banget. Ya, karena aku saking cintanya aku, saking sayangnya aku ke dia. Sampai aku tuh pengen dia tuh jadi milik aku, ya aku menggunai media pellet. Biar dia tuh gak kemana-mana, biar gak lari ke orang lain. Jadi aku memutuskan untuk ke orang pintar. Lalu aku diarahkan. Ya, saat itu aku diarahkan untuk menggunting pakaian dalam aku. Terus aku curupkan ke air dan aku kasih ke dia. Dan dia minum. Nah, ini kita belum selesai dia ceritanya. Tapi tadi kayaknya dia menggunakan medium pellet. Tapi kayaknya udah terlalu jauh nih hubungannya sama cowok yang dia suka ini. Dan ini tadi dia bilang katanya menggunakan pakaian dalam. Nah, ini apa lagi nih, Ki? Jadi banyak sebenarnya metode ataupun cara-cara pellet yang bisa kita lakukan. Tapi harus dengan arahan ataupun ada mantra-mantra tertentu. Jadi gak semudah itu. Gak kata orang bisa pakai iklan dalam, darah, haid. Terus ada juga yang lagi rame sekarang itu nasi kangkang. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Melayu. Jadi nasi yang baru dimasak, terus dikangkangin. Jadi pangan nasi itu turun keringat. Nah, keringatnya itu bercampur pada nasi itu dengan mantra-mantra tertentu. Itu membuat si pasangannya ataupun suaminya ini nurut dan tunduk. Jadi sebenarnya banyak inginnya ya? Banyak banget. Bahkan macam-macam ada yang bisa dari kuku ataupun rambut yang dibakar. Terus dibacain mantra itu dicampurin ke minuman atau makanannya. Tapi kayaknya memang harus sebagai klien atau kayak gini memang harus selektif ya? Karena nanti takut disalahgunakan. Iya, itu dia. Nah, coba kita dengerin lagi ya, Ki. Ya, dari situ sikat ceritanya berjalan yang waktu ternyata dia berubah. Dia ninggalin aku, dia pergi aja begitu-begitu aja tanpa aku bingung. Aku linglung sendiri, aku gelisah, aku depresi ditinggalin dia kayak kenapa gitu? Salahnya apa? Ya mungkin karena memang dari akunya juga ngelakuin hal yang sebenarnya gak seharusnya dilakuin. Yang sebenarnya ya kenyataannya bahwa untuk mendapatkan cinta itu bukan dengan hal seperti itu seharusnya. Tapi ya mungkin akibatnya dari itu ya aku pernah karma. Mungkin bisa dibilang, Kak. Ya sekarang aku linglung sih, Kak. Gimana caranya aku juga bingung gitu? Aku depresi aja gitu. Aku gak tentu arah mau gimana. Tapi aku gak ngerti dengan keadaanku yang seperti sekarang. Ya kira-kira aku harus apa ya sekarang ini ya, Kak? Nah kalau yang aku nangkep kayaknya malah berbalik nih ke dia ya. Kan gini, jadi pelet itu ada yang bisa permanen di saat dia memang benar-benar membalaskan rasa sakit hati. Tapi di sini bisa berbalik jika di saat sudah diritualkan ataupun kena dari air rendaman tadi dan tiba-tiba si target ini melakukan ruatan ataupun pembersihan. Apalagi dia punya proteksi diri dari keimanannya, dari mungkin dari luar juga ada bantuan. Itu akan berbalik lagi seperti biasanya. Nah di kasus ini kayaknya seperti itu ya, Ki. Iya. Jadi malah dia yang tergila-gila. Tergila-gila kebalik ini dan depresi. Nah itu impact-impactnya ya sangat luar biasa. Nah Ki, kira-kira kalau solusi buat dia nih tadi kan nanya, karena dia kayaknya udah depresi dia juga bilang tadi kan. Iya, jadi gini, pelet itu bisa berbalik. Bahkan kalau dia dengan cara seperti itu terus, itu akan tidak ada hasil. Nah, jadi emang benar-benar di zaman dulu itu pelet ada dikarenakan seseorang yang sakit hati, yang ditolak cintanya, yang dihina, diremehkan, bahkan direndahkan harga dirinya, itu melakukan suatu hal atau suatu ritual tertentu atau meminta jasa kepada orang tua ataupun dukun dulunya itu. Dan si peminta pelet itu biasanya diasingkan, jadi diasingkan, dikurung, tidak boleh keluar, tidak boleh memikirkan apapun. Nah, di saat dia memikirkan ataupun mempunyai perasaan kangen ataupun rindu kepada si target, itu bisa menggagalkan. Nah, itu dia. Jadi memang nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Kadang kan orang aja mikir, ah gampang nih. Padahal dibalik itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Dan nggak semudah itu ya pemirsa ganjil misteri. Dan jangan coba-coba juga nih. Ada quotes nggak, Ki? Jadi, jangan mudah percaya dengan barang-barang yang kalian beli ataupun kalian dapatkan dengan mudah. Apalagi yang katanya menjual nama pelet. Itu coba diteliti benar-benar, dicari artikel ataupun cari orang yang benar-benar paham. Nah, Ki, menarik juga nih untuk korban atau banyak orang awam mungkin gimana cara mereka? Ada nggak pantangan untuk agar tidak terkena gitu? Tidak terkena pelet ya? Iya, ada pantangan nggak untuk pelet itu sendiri? Jadi, ada sedikit tipsnya. Jangan terlalu memposting ataupun menyebarluaskan identitas diri kalian. Tetap jaga privasi foto dan nama lengkap bahkan alamat lah. Makanya sekarang gampang banget nyari mencelakakan dengan guna-guna pelet ini tadi. Karena kita gampang mendapatkan fotonya, gampang mendapatkan namanya, nama orang tuanya, tanggal lahirnya, dan juga bisa untuk ditanamkan sesuatu di rumah si target. Wah, sangat seru sekali nih perbincangan kita hari ini bersama Ki Geni yang luar biasa sekali yang sudah mau hadir di Studio Ganjil Misteri. Jadi, kita sudah mengupas, tutas tentang dunia perpeletan tentunya sama orang yang benar-benar paham dan ahlinya nih. Jadi, tidak ada kekeliruan. Nah, Pemirsa Ganjil Misteri, episode Kisah Ganjil Podcast hari ini cukup sampai sini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ki Geni. Dan buat Pemirsa Ganjil Misteri, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Agar tidak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dan jangan lupa, saksikan Ganjil Misteri setiap Senin, Kamis, dan Jumat, jam 5 sore hanya di YouTube channel Ganjil Misteri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.